Kebijakan perluasan penerima program bantuan pembelian motor sebesar 7 juta rupiah diakini akan meningkatkan penjualan sepeda motor listrik di masyarakat. Kebijakan tersebut juga akan meningkatkan ekosistem dan investasi kendaraan listrik di Indonesia. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperluas penerima program bantuan untuk pembelian sepeda motor listrik. Kebijakan tersebut diakini akan meningkatkan penjualan sepeda motor listrik di masyarakat. Asosiasi juga meyakini kebijakan tersebut akan mendorong pabrikan sepeda motor listrik untuk turut berpartisipasi dalam program pemerintah. Asosiasi mencatat saat ini sudah ada 15 perusahaan yang sudah memenuhi syarat untuk masuk program subsidi sepeda motor listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40 persen. Jadi kalau untuk dampak terhadap lingkungan kan memang kita lihat tahu sendiri polusi di ronda 2 itu lebih galak daripada polusi di ronda 4. Kenapa? Karena di ronda 4 itu kan bisa sampai mengandungi ronda 6. Sedangkan kalau di ronda 2 kan untuk pasang berbagai macam alat itu space-nya juga tidak ada. Maka polusi terbesar itu memang berasal dari ronda 2. Sebelumnya dalam Permen-Pere nomor 21 tahun 2023 disebutkan program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian motor listrik oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan yang sama. Artinya masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik dan dapat membeli satu unit motor listrik. Dari Jakarta, Devir Monsyah, IDX Channel Terima kasih telah menonton!